selamat menikmati mengadakan PDPR pengajaran dan pelajaran di rumah sahaja jadi cikgu doakanlah semoga PKP ini cepat tamat COVID ini cepat settle dan harap cepatlah kita semua sudah di vaksin jadi barang kita kebal untuk melawan COVID ini sebab sekarang ini tidak ada cara lain untuk atasi COVID ini selain daripada vaksin kalau kita mau PKP pun sebab bila pun mau PKP kan tidak habisnya kan sebab bila kita mau PDPR begini kita mau juga hidup secara normal pergi sekolah, belajar macam biasa kan jadi sama-sama lah kita doakan kita semua bebas daripada COVID dan semoga semua ini cepat selesailah kita kembali kepada kehidupan yang normal jadi untuk video kali ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita sejarah kita nima yaitu amalan demokrasi dan pengasingan kuasa jadi dalam subtopik ini 3.4 ini kita ada 3 bahagian yaitu amalan pilihan raya kebebasan asasi dan juga yang ketiga pengasingan kuasa dalam pemerintahan jadi tapi dalam video ini kita akan cerita dua saja yaitu pilihan raya dan juga kebebasan asasi sebab pengasingan kuasa itu ceritanya panjang sedikit jadi video ini akan jadi panjangnya satu jam jadi kita akan split lah kita akan bagi dua subtopik ini 3.4 ini kepada dua bahagian jadi dalam video ini kita cerita dua saja amalan pilihan raya dan juga kebebasan asasi jadi dalam tajuk di awal ini 3.1 kita sudah bincang pasal apa itu demokrasi berparlimen kita sudah cerita apa itu yang dipertana agung bidang kuasa yang dipertana agung jadi kita di sini kita cerita amalan demokrasi dan pengasingan kuasa apa itu demokrasi demokrasi ini bermaksud pemerintahan dipilih melalui pilihan raya melalui pengundian dipilih oleh rakyat jadi di Malaysia kita amalkan demokrasi berparlimen itu cara kita memerintah negara kita mengurus negara kita jadi dalam ciri demokrasi di negara kita ini kita ada amalkan pilihan raya jaminan kepada kebebasan asasi dan juga pembagian kuasa pada peringkat persekutuan dan juga peringkat negeri jadi kita bagi dua persekutuan lain kuasa negeri lain itu nanti kita bincang kemudian jadi kita bincang yang pertama ini dulu itu pilihan raya apa itu pilihan raya semua sudah tahu kan takkanlah umur kamu ini tidak tahu lagi apa itu pilihan raya kamu sudah 17 tahun jadi di Malaysia kita mengadakan pilihan raya setiap 5 tahun secara umumnya setiap 5 tahun ingatlah 5 tahun jadi pilihan raya diadakan sejak kita merdeka lagi memang setahun sebelum merdeka beberapa tahun sebelum merdeka pun sudah dijalankan pilihan raya ini itu nanti sejarah kemerdekaan di tempat kita sudah belajar kan jadi demokrasi di Malaysia ini dilaksanakan sehingga hari ini dari dulu mengundi-mengundi ini pilihan raya ini sejak zaman dulu lagi memang sudah ada sejak kita negara kita merdeka lagi jadi di Malaysia ini parti politik yang bertanding meletakkan calon-calon mereka bertanding dalam pilihan raya supaya mereka mendapat kuasa dalam pemerintahan mereka dipilih oleh rakyat untuk menjalankan pemerintahan negara jadi parti-parti politik ini cikgu tidak mau cerita lah kayak PN PKR DAP pas bersatu warisan peduli lah cikgu dah urus semua itu malas nih mau bincang cerita politik-politik ini memanglah kita perlu tahu kita kena ambil tahu sebenarnya pasal politik ini tapi kamu tahulah kan bahwa politik ini sekejap yang A sekejap yang B kita tidak tahu pendirian mereka jadi ketidakstabilan politik negara kita ini sebenarnya memberikan seni negatif kepada negara menghilangkan kepercayaan rakyat kepada ahli politik tapi kita bukannya semua ahli politik itu tidak bagus jangan kita set kepala otak kita orang politik ini tidak bagus begini memang kita banyak dengar yang negatif tentang ahli politik tetapi sebenarnya ramai lagi ramai yang baik yang bekerja untuk rakyat jangan kita negatif dengan politik ini sebenarnya sebab nanti kamu 18 tahun tahun depan mengundi kamu layak untuk mengundi sebenarnya kamu akan jadi sebahagian daripada amalan demokrasi di negara kita ini kamu mengundi jadi bagaimana kita punya pilihan raya pilihan raya kita diuruskan oleh Suranjaya pilihan raya SPR jadi sebelum mengundi itu macam biasa ada kempen itu YBYB semuanya turun padang jumpa rakyat memperkenalkan diri mereka menyampaikan manifesto mereka ada ada calon-calon wakil rakyat ini ada yang dari dulu lagi memang rajin turun bantu rakyat rajin berkempen ada pula yang dekat mengundi baru ada muncul baru nampak mukanya jadi biasa lah kan kalau ada maunya barulah turun kan tapi begitulah lumrah jadi kita kena bijak lah memilih siapa calon wakil rakyat kita yang akan mewakili kita di parlimen dan juga peringkat dun sebagai wakil rakyat kita jadi lepas itu daftar pemilih sudah kena daftar mengundi ini bukan otomatik ada nama dia kena daftar dulu ada nama sudah daftar barulah kita layak mengundi akan diberikan dimana tempat kita mengundi masanya oke dimana lokasinya kita mengundi tempat membuangkan undi itu baru kita boleh hadir oke jadi undi dilakukan dengan prosedur yang telus dan sistematik yang memang sangat telus dan sistematik oke cikgu pun sudah mengundi beberapa kali memang teratur lah oke sistem pengundian ini oke and then undi adalah rahasia oke maksudnya kita mengundi itu rahasia lah oke masa kita pangkah itu oke calon yang kita pilih itu itu adalah rahasia tiada orang tahu kita saja yang tahu oke jadi memanglah sokongan kepada parti itu tidaklah rahasia kan kita tengok facebook orang itu pun kita tahu sudah dia sokong parti mana kan tengok dia punya post-post facebook pun tengok bendera di rumahnya itu oke dia pasang bendera BN memanglah dia penyokong BN kan memang dia pengundi BN tidak rahasia lagi kan tapi semasa kita memangkah undi itu itu adalah rahasia kita saja yang tahu ada orang di luar nampak pasang bendera lain tapi masa dia pangkah mengundi itu lain pula dia pangkah kan jadi itu adalah itu maksudnya undi adalah rahasia oke alright oke settle pasal pengundian ini kamu umum sudah tahu lah kan oke berapa kali sudah dalam sumber hidup kamu ini banyak sudah pilih raya yang kamu nampak kan depan mata kamu kan kempennya memang meriah lah oke penuh bendera kiri kanan oke di jalan raya oke di atas pokok yang letrik semua ada bendera parti politik oke ya mbak azir pasang bendera banyak-banyak bagus duit itu digunakan duit bendera itu mungkin satu bendera itu 10 ring kita bagus duit itu digunakan untuk bantu rakyat kan oke alright oke seterusnya oke kebebasan asasi oke apa itu kebebasan asasi oke kebebasan asasi atau hak asasi merupakan hak yang dimiliki oleh seorang individu di sisi undang-undang maksudnya sesuatu yang oke yang wajib yang kita mesti terima oke mengikut undang undang yang tidak boleh diambil daripada kita itu kita punya hak oke jadi perlembagaan persekutuan sudah menggariskan oke peruntukan berkaitan dengan kebebasan asasi ini oke oke ada tiga ada empat perkaraan oke kebebasan asasi kita sebagai sebagai manusia bagi individu di negara ini yang pertama itu kebebasan diri oke kebebasan beragama dan ketiga kebebasan hak berkenaan dengan pendidikan dan juga keempat kebebasan bersuara berhimpun dan berpersatuan oke mari kita hurrai satu persatu oke apa itu kebebasan diri oke oke pertama kebebasan diri tiada seorang pun yang boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang undang oke pertama dengan nyawa oke orang lain tidak boleh mengambil nyawa kita oke tidak boleh membunuh kita oke masuklah kerajaan lah oke tidak boleh mengambil nyawa kita tidak boleh bunuh kita sesuka hati tidak boleh oke halang kebebasan kita tidak boleh tangkap kita masuk penjara sesuka hati oke ditahan kita dikurung sana sini tidak boleh oke itu kita punya hak oke untuk bebas bergerak itu kebebasan diri kita jadi kerajaan tidak boleh oke kerajaan ataupun siapa-siapakah agensi kerajaan swasta apa-apalah individu lain mereka tidak boleh mengambil nyawa kita dan kebebasan kita oke kecuali mengikut undang-undang kalau ikut undang-undang siapa? kerajaan lah oke macam mana kerajaan boleh ambil nyawa kita mengikut undang-undang contohnya kita melanggar kalau ikut undang-undang contohlah sebelum ini ikut undang-undang yang mengidar dadah dia mengidar dadah lebih daripada 100 gram dia mengidar dadah 1 kilo 10 kilo dijumpa dadah kan dijual jadi kalau ikut undang-undang sebelum ini gantung sampai mati dia ambil nyawa kita kan kerajaan membunuh kita oke itu itu maksudnya oke mengikut undang-undang tapi kalau tidak mengikut undang-undang tidak boleh lah itu kita punya kebebasan hak asasi bukannya macam di oke macam Korea Utara kan nyawa kau adalah milik kerajaan kalau kerajaan mau mati matilah kalau kerajaan mau bunuh bunuh matilah begitu lah tapi di Malaysia kita tidak kita mengikut undang-undang oke tidak boleh ada datang askar ke polis ke suka hati tembak kita oke tanpa alasan yang munasabah oke tidak mengikut undang-undang oke tembak saja itu pun sembarang itu pun itu sudah melanggar hak asasi kita oke ataupun tiba-tiba kita datang polis datang rumah kita oke tangkap kita tanpa sebab tiba-tiba dikurung gitu di penjara satu bulan oke disolusi asas disiksa begini tidak mengikut undang-undang nah itu pun melanggar hak asasi kita oke kita berhak melawan di mahkamah oke mengikut peruntukan undang oke seterusnya kedua kebebasan beragama oke Islam adalah agama rasmi persekutuan pengandut agama lain boleh mengamalkan agama masing-masing oke jadi yang Islam kita amalkan ikut undang-undang Islam ada undang-undang sendiri tentang Islam oke memang Islam agama rasmi persekutuan oke tapi agama lain dibenarkan diamalkan di negara kita bukannya maksudnya Malaysia ini negara Islam oke semua wajib jadi Islam tidak oke jadi agama lain pun bebas diamalkan oke alright jadi yang ketiga itu hak berkenaan dengan pendidikan oke tidak ada boleh tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara atas alasan agama ras keturunan atau tempat lahir maksudnya setiap warga negara ini berhak mendapat pendidikan tidak boleh cakap oke ini Melayu wajib sekolah sampai universiti yang bukan Melayu bukan Bumi Putera cukup sampai SPM tidak boleh tidak ada diskriminasi kita tidak boleh ada diskriminasi begitu ya oke dalam pendidikan semuanya oke berhak mendapat pendidikan yang sewajarnya sama lah macam orang lain kalau orang yang Melayu Bumi Putera belajar begitu yang kaum lain pun begitu juga lah cara belajarnya ya tidak ada lebih tidak ada kurang sama saja oke and then yang terakhir yaitu kebebasan bersuara berhimpun dan berpersatuan ini yang sensitif sikit ini yang bahayanya oke setiap organ negara berhak kepada kebebasan bersuara berhimpun secara aman dan membentuk persatuan oke pertama persatuan oke kita boleh buat persatuan apa saja kita boleh buat persatuan ini kelap itu ini tapi mengikut garis undang undang oke kita ada apa apa tuh kita ada agensi yang menguruskan persatuan-persatuan yang ada di negara kita parti politik apa semuanya oke dia mesti berdaftar bukannya suka hati kita buat persatuan ini buat grup whatsapp buat facebook tiba-tiba buat aktiviti ini tidak dia kena ada persatuan dia ada undang-undangnya dia ada caranya sendiri oke even organisasi yang rasmi pun oke yang terkenal pun yang sudah beratus tahun pun nah wajib daftar oke setahun kena update dia punya pendaftar nah contohnya macam pengakab lah contohnya persekutan pengakab Malaysia setahun kena daftar lah oke ahli siapa yang berdaftar itu adalah oke undang-undang berpersatuan dia ada rulesnya sendiri ya kalau saya mau rey panjang lagi oke ya oke jadi persatuan yang tidak berdaftar dengan kerajaan Malaysia tidak mengikut undang-undang gak dianggap sebagai persatuan haram lah oke ya bebas bentuk persatuan tapi kena ikut undang-undang oke and then berhimpun secara aman kita boleh berhimpun kita boleh kumpul ramai-ramai buat apa kumpul kita punya ahli persatuan oke kalau kita tidak puas hati dengan apa-apa oke atau kita mau menyampaikan sesuatu kita boleh buat perhimpunan tapi kena minta kebenaran daripada pihak berkuasa pihak berkuasa tempatan oke dengan polis di reja Malaysia kita boleh tidak tapi kalau tiba-tiba berkumpul begitu saja kan menghalang jalan raya tidak boleh lah jadi bebasnya itu ada hat oke kita mesti ikut undang-undang juga dan itu kebebasan bersuara oke bersuara kita boleh bukannya maksudnya kita boleh bercakap apa saja yang kita suka kita boleh post apa saja di Facebook kita mau kan kita boleh memaki sana-sini fitnah sana-sini hina orang sana-sini tidak oke ya tidak boleh begitu oke dia kena ikut undang undang kebebasan bersuara bukannya bermaksud kita bebas cakap apa saja oke dia ada dia ada limitasinya sendiri ada dia punya oke dia terhad oke kita boleh cakap pasal orang lain oke tapi kita tidak boleh memfitna oke menghasut untuk membenci oke menghina oke contoh paling sensitif yang menghina agama menghina suatu kaum ini selalu berlaku lah dalam dunia media sosial sekarang ini kan jadi kita tidak boleh ya dia ada undang-undang yang melarang oke ada unsur-unsur penghinaan hasutan itu semuanya itu oke ada peruntukan dalam perlambagaan yang melarang oke oke untuk menghalang benda-benda macam itu kita menghina yang dapatan agung menghina agama Islam menghina bahasa menghina kaum lain menghina adat agak kaum lain itu tidak boleh oke jadi ya lho pak kenapa kita mau buat benda-benda begitu kan kita tidak berpikir undang-undang lah kita pikir secara moralnya pun benda itu pun sudah salah kan sudah tidak betul apatah lagi melalui undang undang secara moralnya pun sudah salah apatah lagi undang undang oke jadi itu empat kebebasan asasi kita oke kebebasan diri kebebasan beragama oke pendidikan dan juga bersuara berhimpun dan berpersatuan jadi keempat-empat ini kita bebas buat tetapi ada ada syaratnya oke kena tertakluk kepada undang undang bukannya kita bebas berbuat sesuka hati oke guys oke jadi kesimpulannya di Malaysia ini kita amalkan demokrasi oke demokrasi kita melalui apa amalan pilihan raya oke kita menjalankan pilihan raya setiap 5 tahun dan kita di Malaysia hak asasi kita ada empat yaitu kebebasan diri beragama pendidikan oke bersuara persatuan oke berhimpun semua ini oke tetapi ada dia punya limitasi kena ikut peruntukan yang ditetapkan oleh undang undang oke guys jadi itu saja jadi dalam video seterusnya nanti cikgu akan cerita pula pasal pengasingan kuasa dalam pemerintahan sudah bincangkan perundangan eksekutif kaki mana oke nanti kita cerita secara lebih detail lagi apa itu perundangan apa itu eksekutif apa itu kaki mana oke kita lihat dulu kita sambung lagi oke nanti di video yang seterusnya oke bye-bye selamat menikmati